Jarir bin Abdullah al-Bajali, kita sering dengar Jarir bin Abdullah al-Bajali dari Bajilah, dari kabila Bajilah dia datang bersama kaumnya banyak menuju Madinah dari Yemen dengan jumlah 150 lelaki ya, setelah sudah dekat dengan Madinah maka Rasulullah SAW menyebut dia dalam khutbah Nabi kata Rasulullah SAW kepada para sahabat akan masuk dari pintu ini seorang dari Yemen dia orang baik dari Yemen termasuk orang yang terbaik dari Yemen dan pada wajahnya ada ketampanan sentuhan malaikat itu tampan, orang ini tampan sampai dalam rewet saya baca Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir bin Abdullah Yusuf hadhil umat Yusuf umat ini, saking tampannya Jarir bin Abdullah al-Bajali saya ingin mengatakan dia ada sentuhan malaikat di wajahnya, maksudnya saking tampannya dia kemudian semua orang berharap yang datang adalah karena Rasulullah muji, semua orang berharap yang datang pertama kali masuk dari pintu tersebut adalah dari kerabatnya ternyata yang datang Jarir ya, dia datang kemudian dia bersama kaumnya ya, kemudian Jarir berkata aku pun meletakkan ontaku aku derumkan ontaku kemudian aku buka tasku aku ambil bajuku aku pakai hullahku pakaianku kemudian aku masuk menemui Nabi SAW ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah ketika aku masuk semua orang melihat aku karena Rasulullah baru bilang baru saja nanti lagi akan datang seorang ada sentuhan malaikat di wajahnya ya ada sentuhan malaikat ini orang tampan ternyata yang pertama masuk dia maka orang semua melihat waduh dia jadi gak enak aku berkata kepada orang yang aku bertemu dia ya abdulillah fulan dakarin Rasulullah SAW Rasulullah SAW tadi sebut aku kenapa orang semua melihat saya kata dia naam iya tadi Rasulullah SAW baru saja menyebutkan engkau dengan sebutan yang terbaik maka dia pun mengabarkan kepada aku tentang apa sebutan Nabi tentang tentang Jarir bin Abdillah fahamitullah SAW ma'ablani maka aku pun memuji Allah SWT atas apa yang Allah berikan kepada aku kemudian aku datang kepada Rasulullah salami Rasulullah fabasatul ridha'ahu kemudian Rasulullah SAW membentangkan ridha'nya ya kemudian Rasulullah berkata ha ya hadha ya jarir fak'ud ala hadha ya jarir fak'ud subhanahu Rasulullah lepaskan ridha'nya kata Rasulullah wahai jarir duduk disini duduk disini Rasulullah muliakan waltafata'illah sahabiku Rasulullah SAW memang kepada para sahabatnya Rasulullah SAW berkata idha atakum karim karimu kaumin fa'akrimu kalau datang seorang yang baik dari pemimpin kaumnya atau orang mulia di kaumnya maka muliakan dia sebagaimana Rasulullah SAW contohkan Rasulullah SAW lepaskan ridha'nya dia bentangkan untuk dijuduki oleh Jarir bin Abdillah al-Bajari ketika akhirnya jarir masuk Islam dan kaumnya juga masuk Islam dan mereka kemudian membaikat Nabi SAW diantara isi baik mereka adalah berjanji mengambilnya di setiap baikat untuk mendengar dan taat ini yang jadi yang menyampaikan aku membaikat Nabi SAW diantaranya menusih likul li muslim apa maksudnya nusih likul li muslim aku membaikat Nabi untuk melakukan apa yang terbaik bagi muslim yang lain nasih likul li muslim nusih likul li muslim itu kita bersikap yang terbaik bagi muslim yang lain subhanallah kata Jarir bin Abdillah ma hajabani Rasulullah SAW mundhu aslam tu sejak aku masuk Islam Rasulullah SAW tidak pernah terhalang antara aku dengan dia artinya kalau mau ketemu mudah sekali ketemu Nabi sejak aku masuk Islam aku mudah ketemu dengan Nabi tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi wala ru'ani illa tabassama fi wajid dan Nabi tidak melihat aku kecuali pasti tersenyum Allah Akbar Nabi tidak melihat aku kecuali pasti tersenyum subhanahu wa ta'ala bahaya Jarir bin Abdillah setiap melihat Nabi Nabi senyum kepada dia radiyallahu anhu Jarir bin Abdillah termasuk hadis-hadis yang diriwati Jarir bin Abdillah termasuk hadis-hadis penting kenapa? karena dia masuk Islam belakangan di tahun 9 Hijriyah ya sehingga kalau ada permasalahan ya hadis-hadis yang diriwati Jarir bin Abdillah itulah yang terakhir ya seperti contoh Jarir bin Abdillah meriwati terakhir kan lakukan ru'ay itu Nabi SAW aku melihat Nabi SAW buang air kecil mustakbil al-qiblah aku melihat Rasulullah SAW pernah buang air kecil menghadap qiblah itu ditafsirkan antara qiblah dengan Nabi ada tembok sehingga menguatkan bahwasannya bolehnya seorang buang air menghadap qiblah atau melakukan qiblah selama ada-ada-ada tembok tidak langsung ada buang terbuka maka tidak boleh yang antaranya para orang berdiri dengan Jarir bin Abdillah karena dia kalau melihatkan hadis hadis tidak akan mansuh lagi karena itu yang terakhir